LPHI, Jaya 10! LPHI, Jaya 10! LPHI, Jaya, Jaya 10! Tum, hari ini LPHI mengadakan kegiatan apa nih Tum? Iya, LPHI kebetulan di depok ini kita ada acara pengukuhan nih. Pengukuhan kita belum melantikan, baru pengukuhan. Kepengurusan LPHI, DPD LPHI Jaya Barat. Tujuannya ya, pasti agar bisa bermanfaat. Sesuai judul dari organisasi, lembaga penduduk Indonesia. Agar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas yang ada di Jaya Barat. Pasti tentang kesenaraan hukum. Ada harapan apa sih Tum? Kalau ini DPD? DPD, 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 LPHI, Jaya Barat. Lembaga penduduk Indonesia, Jaya Barat. Harapan apa nih Tum? Harapan saya dengan dipentuknya LPHI Jaya Barat, Kita bisa mendorong ya, pastinya mendorong pemerintahan, khususnya suri amanah undang-undang yang bermartabat. Dan yang kedua bisa mendorong institusi hukum agar berwibawa dan bermartabat. Sudah berapa nih Tum yang dibentuk DPD, DPD? Untuk di seluruh Indonesia, awal kita membentuk kurang lebih sekitar 5 DPD LPHI ya. Di tingkat provinsi ya. Ada di Jawa Tengah, ada di TKI Jakarta, ada di Jawa Barat, Kalimantan Timur, provinsi Lamu gitu. Itu pengurusan yang kita juga siap. Tum, bilangnya di Kalimantan Timur udah bergerak nih Tum? Terkait Inin Kutai Tum, apa aja itu Tum? Untuk LPHI ya? Iya. Kalau untuk LPHI, kita juga sudah siapkan di Kalimantan Timur untuk kepengurusan dan jalan LPHI. Dan kebetulan saya di Kalimantan Timur juga sebagai salah satu, gabung di salah satu yayasan ahli waris kutai ya, selaku pembinaan yayasan. Jadi, memang kita sudah persiapkan untuk kepengurusan di wilayah Kalimantan. Wih, kayaknya udah siap Tum ya. Ada tambahan apa lagi nih Tum? Untuk orang mengerti tentang lembaga peduli hukum Indonesia ini? Iya. Di lembaga peduli hukum Indonesia, harapan kita bentuk ini, pasti kita fokus dengan propononya ya. Karena di organisasi kita, ada yang namanya pos bantuan hukum Indonesia, tujuan kita pos bantuan hukum Indonesia ini bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat, untuk kesetaraan hukum. Kita akan bela. Terkait masyarakat-masyarakat tak mampu, yang butuh pedampingan hukum, dan buta akan hukum, para praktis hukum kita di EBD atau di Jawa Barat, apapun itu, dia siap membela. Terima kasih banyak ketua, makasih.